Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi di Mas Ranggiric Kali ini Mas Rang mau ngebahas Joknya Sukma Nah, joknya Sukma sebenarnya udah cukupan banget ya Tapi Mas Rang pengen Tambahin latek di bagian dalemnya Alias dimodifikasi biar lebih Empuk nih teman-teman Nah, rencana Mas Rang pengen bawa ke Tukang jok langganan Mas Rang nih Buat ngempukin si Sukma Nah, untuk konsep ininya Mas Rang gak tau nih, nanti kita diskusiin disana Ini udah Mas Rang copot nih, cara copotnya Cuma tinggal ngelepas as Bagian sini doang Nah, terus Yang kedua adalah Mas Rang pengen bikin Bag ini nih Bagasi ini, itu Biar tahan panas alias panas mesin Tuh gak masuk ke dalam, karena Mas Rang Rencananya mau bawa laptop Nanti sendiri Mas Rang juga kurang tau Kayak gimana, kita otak-otak aja ya Sebelum lanjut, seperti biasa Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia Jangan sampai sakit, dijauhin dari marah bahaya Oke, sebelum lanjut Mas Rang pengen bumper dan Iklan MSRG dulu Let's go Setelah habis nyuci Mas Rang punya racun baru nih, buat ngerawat body-body kamu Yaitu Carnauba wax, jadi Carnauba wax ini lebih premium daripada spray wax dan quicksign Jadi teman-teman buat yang suka silahkan langsung aja ke Tokopedia MSRG official disini Ini Mas Rang jual Carnauba wax dengan harga yang cukup miring teman-teman Dan ini hasilnya setelah di Carnauba wax teman-teman Gokil ya Gokil ya Wetbook banget dan water bidding nya lebih tinggi Kita tes yuk Water bidding nya kayak gimana Langsung aja ya teman-teman, kita semprot Tuh Air langsung turun teman-teman Sip Tuh, kayak gini Buat yang pengen produknya, langsung aja mampir ke Tokopedia MSRG official Itu ada Tokped dan Shopee nya Buat COD, langsung hubungin DM Instagram Mas Rang Let's go Oke Joknya udah kita bawa Saatnya kita anterin yuk ke tukang Jok Langganan Mas Rang Next Antoso Let's go Sampai jumpa Nah teman-teman mumpung joknya lagi di mas Coki Ini rencananya buat bagian bagasinya Mas Rang mau kasih aluminium foil Karena sebenarnya biar panas mesin itu gak naik ke dalam Karena kalau mas Rang turing kan mas Rang bawa laptop Ada gadget disini Ini elektronik lah disini Beberapa elektronik ya Jadinya mas Rang pengen ngasih aluminium Coil kayak gini nih Ini mas Rang beli di Tokopedia nih harganya nih Oke ini screenshotannya Ini mas Rang beli segini Nah rencananya mas Rang mau lem nih Pake i-bone Terus ini mas Rang mau dulu Baru mas Rang tempel Kalau masih kurang dingin juga Baru mas Rang pake hexose pen Punya proyektor yang waterproof Biasanya dipake buat proji-proji tuh Proyektor-proyektor kayak gitu teman-teman Oke ini mas Rang mau coba mal-mal dulu sedikit Oke Nanti kita lihat semoga hasilnya maksimal Ini lagi mas Aris Val nih Tuh Jadi bagian sisi dulu Nah sebenarnya teknologi ini udah digunakan di X-Rap ya X-Rap kalau gak salah Di bagian bagasinya tuh ada aluminium foil kayak gini juga nih teman-teman Nah ini mau kita praktekin nih Nah ini jangan terlalu rapet nih Karena ntar buat masuk keselipan bodi nih Bagian sini Nanti kita ngelemnya pake i-bone Oke Cukup Kita coba lem dulu Jadi pinggirannya mas Rang kasih Ini juga nih Apa isolasi aluminium kayak gini nih teman-teman Mantep deh Ini maha karyanya Bang Aris nih Ini yang kelebihan-kelebihan gini potongin nanti Bang Aris ya Terus kita isolasi lagi Siap Coba balik Bang Aris gini Anjass Ini nanti karet Nih kita pasang lagi disini Oke Sip nih tinggal isolasiin Potong dulu kayak Bang Aris Halo teman-teman Udah tiga hari nih Saatnya kita ambil jokai sukma Sekarang mas Rang lagi ada di Tuh Changcoki Di daerah Cipedang Akhirnya Nih pake santoso ngambil Waduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah tuh liat garapan ya Cang sehat Cang Sehat Cang Alhamdulillah Ih sukma udah jadi Udah dong Gimana tuh Kacau Cang liat dulu ya Cang ya Tuh Nih teman-teman Joknya sukma nih Ih mantap Biasanya nih Teman-teman yang belum pernah kesini Itu mas Coki Mewajibkan fitting Karena mas Coki udah tau Setelan mas Rang Jadi mas Rang udah gak fitting lagi Bedanya Si sukma ini gak dibobok Karena buat naruh elektronik Di dalam Biar elektroniknya gak ketekan nih teman-teman Nih konsepnya Changcoki nih Bikinnya Ini Eropa look Kacau Ganteng banget Jadi ini Modelnya kayak gini teman-teman Bisa standar Latex Terus bisa lagi Tuh Ini sengaja Mas Rang bikin Atau Mas Rang siapkan sukma Buat nge-trip Ke Sumba Jadi Tuh setupnya gini Kacau Spesial buat Mbak Nindi nih Tuh Kacau Ih asik Oke Saatnya kita pasang ya Biar teman-teman Tau Looksnya sukma Kayak gimana Setelah dipasang Dan udah dibuat Bentuk joknya Seperti ini Makasih banget Changcoki Komi banget Emang kayak gini Chang Nanya dong Kalau buat kayak Vilanoan Berapaan Chang Fullatek ya Chang ya Ini tanpa bobok nih Ini tanpa bobok Mas Rang kan pengen Biar dalamnya Lebih banyak lagi Sama laptop Nggak kata kencang Aman Ini Kalau model-model Kayak gini Iya Kita bilang Model apa sih Chang Vespaan gitu ya Kalau gini mah kayak Vespa Matic Iya Vespa Matic Ini malatek Semua Dogol Bisa baru lagi Cuman kalau klasikan Kita nggak perlu Pakai matras Mas Oh kalau klasikan tuh Malah nggak perlu Pakai matras Jadi shipping-shippingnya Cuman kelihatan Di sini doang ya Sipping-shippingnya Cuman kata di sini doang Oke Kalau matras Terlalu tinggi Kayak gini Juga kurang enak Iya Malah kelihatannya Racing ya Chang Ini matras kayak gini Teman-teman Maksud ya Oh Motor-motor kecil Kayak gini Iya 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 Kulit-kulit Begini Aman dah Kalau harga Mas Jadi Langsung DM aja Ke Coki Jok Tuh Ini Instagramnya Masa ngelampirin Di sini Kacau Eh Cang Aku mau prepare jalan Makasih banget ya Sudah dibikinin Eh Kacau Jadi orang timur Asli Bukan Ini Kata Mbak Nindi Ini Ini Enggak enak Joknya Chang Ini Bagus banget Ladies Bagus banget ya Cang Makasih ya Thank you Thank you Oke teman-teman Ini Sudah kepasang Di Sukma Jadi hasilnya Kayak gini Kayak Vilano Yang Apa Grandi Atau yang Paling tinggi Kalau Mas Rang Tipe Neo Oh iya Tipe Lux Jadi konsepnya Kayak gini Tapi ini Orian banget Mas Rang Bikin sendiri Di Mas Coki Proses Pengerjaan Ini tuh Kurang lebih Tiga hari Mas Rang Dikabarin Terus Di awalnya Mas Rang Fitting dulu Dan ini Empuk banget Teman-teman Kacau Jadi Mas Coki Bilang Ini di Fullatek Puan belakang Fullatek Jadi memang Yang belakangnya Tumpuk banget Busa diganti Baru semua Yang lebih empuk Jadi tetap Bisa dibentuk Bedanya Untuk Jog-jog retro Kita nyebutnya Jog retro Kayak gini Ala-ala Vespa Ini gak dipakaian Matras Kata Mas Coki Tapi tetap Mas Coki Bisa ngebentuk Agar terlihat Proporsional Mas Rang Ini ada garis-garis Apa? Oh ini garis-garis Kayak bekas Fittingan Press-pressan Jadi ini sistemnya Press Dipakaian plastik Biar gak Masuk air Kayak gitu Jadi bukan jahitan Teman-teman Tuh Kalau tanya harga Berapa Kalian silahkan DM Range harga Sekitar dari 400 sampai 500an nih Bikin fullatek Kayak gini Jadi emang Udah bener-bener Proper banget Menurut Mas Rang Kalau buat Turing ya Ditambah Emang kayak ada Timbul-timbul gini Jadi Lebih empuk sih Tuh Jadi ini adalah Setup Mas Rang Yang Mas Rang Mau pakai Ke Sumba besok Dan untuk Aluminium foilnya Ini Mas Rang Mas Rang masih trial and error Jadi belum tahu Se Apa Sehebat apa Dia nahan panas mesin Biar gak naik ke bagasi Mungkin kalau masih panas Mas Rang akan taruh Blower Projector Atau Hexos fan lah ya Mas Rang taruh di belakang Biar ngebuang panas Mungkin Naruh tiga Satu masuk Dua keluar Tapi satunya kita cari Yang paling adem Tapi itu akan repot banget Mas Rang berharap sih Kayak gini Udah lebih dari cukup ya Karena kalau udah pakai Hexos fan Ngabis-ngabisin Apa Berat-beratin Aki aja Ke siapa Kerjanya Kayak gitu Jadi Mas Rang berharap Kayak gini udah lebih dari cukup Karena Mas Rang cuma pengen Laptop Mas Rang aman Mas Rang sebenarnya Laptop yang taruh sini Jadi gini Sebelum Mas Rang pasang ginian pun Laptop Mas Rang taruh sini Mulai dari PCX Sampai si Sukma Dan itu aman Tapi Mas Rang pengen Lebih aman lagi Lebih safety lagi Alias Bener-bener gak begitu panas Karena Kalau di Sukma Ini Sukma Ini masih anginnya Masih dapat ya Tapi ketika di PCX Itu dalam Apa Jalan di Jawa aja Itu udah terasa panas banget Harusnya sih Sukma Lebih maksimal ya Buat ngedingininnya Karena rongga disini Lumayan tebal juga Oh iya Kita ngomongin untuk dalamnya Teman-teman Ini yang Mas Rang suka Dari Mas Coki Tuh ada bagian plastiknya Ini nutnya tuh Straplessnya hitam semua Jadi terkesan Roti aja sih Kayak gini Oke Kayaknya untuk ngebahas jok Mas Rang gini dulu Next Mas Rang mau Service si Sukma Sama mekanik Mas Rang Mas Demong Itu Biar semuanya digarap Termasuk CVT Nanti CVT rencananya Dari DRB Tapi Mas Davidnya Lagi ada urusan Lagi pulang kampung Jadi mungkin setelah dari Sumba Baru Mas Rang set up Ke DRB Kayak gitu teman-teman Jadi untuk Set jok di video kali ini Sampai sini dulu ya teman-teman Semoga video ini bisa ngebantu Atau mereferensi kalian Kalian tinggal hubungin aja Mas Coki Itu Biar bisa Dibikin sama kayak gini Ataupun dimodelin lain Terserah Entah dibikin single seater Digemukin gini Itu bisa banget Jadi kayak gitu aja teman-teman ya Semoga video Mas Rang membantu Sampai ketemu di video selanjutnya Mas Rang mau ngebahas Service si Sukma Kayak gitu Nanti Mas Rang akan bikin Video barang-barang Yang mau Mas Rang bawa Ketika touring jauh Ini salah satunya Tuh Udah Mas Rang siapin Tisar sedikit ya Oke Mas Rang ucapkan Tadar thank you Sampai ketemu di video Kemudian depan Bye-bye Mula Sampai kesuksan Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.